Saya sudah kepala tiga, Pak. Coba ya. Ya, tiba, Pak. Silahkan. Bagaimana? Progres ini, Pak. Ah, kelihatan. Bagus, Pak. Ya, sip. Gimana nih urut-urutannya? Gimana, Pak Lukas? Mungkin bisa sedikit dipaparkan. Baik. Saya share di chat yang dari Pak Daniel dan Pak Dangin tadi di chat saya. Saya lewat direct message Pak. Dan Pak Pinawan. Siap. Baik. 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 Karena waktu sudah menunjukkan pukul 4. Mari kita mulai. Sekarang? Ya. Baik. Untuk video profile PBI, mungkin bisa diputar. Pak Daniel. Oke, oke. Sambil nunggu pesertanya ini ya. Oh, ini belum ada pesertanya. Ini masih 15 orang. Kalau kita mulai jam berapa, Kak Katoar? Pak Dangin, Pak Bin? Kalau kemarin itu 16.10 itu baru pada masuk. 16.10? Ya, kita santai aja mungkin ya. Karena kita juga ada sekitar 250 something ya, Mas Adi ya. Jadi ini masih 10 persennya mungkin ya, yang hadir. Jadi mungkin kita... Ya, mungkin baru pada ini, kembali ke rumah dari sekolah. Sekolah. Siap saat. Jadi kita sudah bangun tidur. Nah, ini bagus, Pak Dangin. Ya, oke. Kita share profile PBI mungkin ya. Biar enggak krik-krik. Biar enggak krik-krik. Biar enggak krik-krik. Biar enggak krik-krik. Halo Kak, aku Stella. Aku Inca. Avin. Maaf Kak, kalau boleh tahu ini lagi ngapain ya? Kita lagi ngadain English on Street nih. Ini kegiatan buat belajarin masyarakat untuk berbicara bahasa Inggris. Jadi berbicara bahasa Inggris secara langsung. Nah, jadi mereka diberi lagi gitu di artikel untuk berbicara bahasa Inggris. Wah, kayaknya seru nih Kak. Gue tahu lebih lanjut dong tentang PBNB-nya. Yaudah yuk, ikut kita aja. Muzika 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 Nah, tadi kan kamu udah ngeliat tuh salah satu jenis kegiatan mahasiswa di TBI UNBG. Jadi sekarang aku mau liatin visi soal misi Prodinya juga ya. Oke, mau-mau. Halo, nama saya Elisa Hartati. Saya adalah Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mercubuana Yogyakarta. Visi dari program studi kami adalah menjadi program studi pendidikan bahasa Inggris yang unggul, kompetitif, berwawasan internasional melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan mengedepankan EduTech Burnership untuk menghasilkan lulusan yang berintegritas pada tahun 2029. Saat ini saya mengajar mata kuliah Academic Writing. I'm not a teacher, but I am an Awakener. Robert Frost. Welcome to my class. Halo, nama saya Valentina Diaruk Sari. Saya adalah salah satu dosen di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mercubuana Yogyakarta. Misi prodi kami adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengaktualisasikan EduTech Burnership yang dijiwai dengan nilai karakter dan budaya. Dua, melaksanakan penelitian yang menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat baik bagi peningkatan kuantas pengajaran maupun pengembangan keilmuan dalam bidang pendidikan bahasa Inggris. Tiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan hasil kajian dan penelitian dalam bidang pendidikan bahasa Inggris untuk memajukan kekerjahteraan umum dan menjadarkan kehidupan bangsa. Empat, meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai elemen terkait baik dari dalam maupun luar negeri sebagai sarana optimalisasi upaya peningkatan kualitas dan keunggulan program studi. Di prodi ini, saya mengajar beberapa mata kuliah, antara lain, speaking for academic purposes, teaching English for young learners, dan critical reading and writing. Teaching for me is the best example of selfless. It is an act of unselfishness. Your focus is not about showing your greatness in teaching, but how to shape your students to be great. Thank you. Edutek Financial. Wah, menarik banget nih flagship PBI UMBY. Nah, kalau kegiatan lain dari mahasiswa selain perkuliahan, apa aja ya, Kak? Tenang, ini ada banyak kok. Ini ya, simak penjelasannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Wah, pasti mahasiswanya enggak bakal pernah bosen ya, Kak, berkegiatan di kampus. Kayak sepasti dong. Oh iya, mau tahu dong kalau dosen-dosen PBI UMBY gimana ya, Kak? Oke, there it goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Restu Alimi, dosen program studi pendidikan bangsa Inggris Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Saya mengajar beberapa mata kuliah, drama, introduction to literature, materials and media design, and research proposal and seminar. Selain mengajar, saya juga menampingi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan soft skill non-academic. Beberapa kegiatan yang terdibawa kemahasiswaan kami adalah ESSA, English Student Association, Speaker Grant, Mentorship, Success Story, and Public Speaking. Bergabunglah bersama kami, to learn, to act, and to change the world. Saya, Agustinus Haristiawan, salah satu dosen di pendidikan bahasa Inggris Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Saya mengajar introduction to linguistics, English phonology, English syntax, and semantic pragmatics. It's the teacher that makes the difference, not the classroom. Hello, nama saya adalah Dangin. Saya adalah salah satu dosen dari pendidikan bahasa Inggris UMBY. Sejauh ini, saya mengajar translation, paragraph writing, development of student psychology, research in EOT, and metodologi penelitian. Bagi saya, teaching is luxurious. Hai, perkenalkan nama saya Daniel Ariwidiatama. BPU UMBY adalah pro di BPU pertama di Indonesia yang memiliki SITOL atau Center of Technology Assisted Language Learning. Tujuannya adalah untuk menjadi pusat pembelajaran bahasa dengan mengoptimalkan peran teknologi dan pembelajaran di abad 21. Saat ini, saya mengajar beberapa mata kurya seperti English entrepreneurship, technology enhanced language learning, digital technology in education, advanced English grammar, reading comprehension, interpreting, dan critical listening and speaking. The art of teaching is the art of assisting discovery. Mark van Doorn. Let's have a fun journey in my class. ESA atau English Student Association adalah organisasi dari program studi bahasa Inggris yang dibentuk untuk menyalurkan aspirasi dan menyalurkan semua bakat mahasiswa PBI, baik akademik maupun non-akademik. Adanya organisasi ini diharapkan sebagai media bagi anggota yang nantinya bergabung untuk mengembangkan pola pikir, potensi, dan kepribadian yang berkaitan dengan disiplin ilmunya agar siap terjun ke masyarakat. Dan juga membukakan peluang untuk bisa memperkuat pengetahuan dengan bidang studi, serta bisa membuat kelompok belajar bersama anggota yang lain. Kami berharap ESA semakin berkembang dan memiliki banyak koneksi dengan organisasi lain, baik di dalam universitas maupun di luar universitas. Ya ampun, keren-keren banget ya kak. Mata kuliahnya juga seru-seru tuh. Aku jadi pengen gabung PBUMBY. Yaudah yuk buruan gabung. Eh, Kak Hasan. Eh, icak. Ayo kan sini buruan gabung. Oke, oke, sebentar. Gimana, gimana? Jadi kak ini Stella. Ini Stella ini salah satu siswa yang penasaran sama PBUMBY. Nah ini Kak Hasan. Kak Hasan ini salah satu alumni dari PBUMBY. Salvan, boleh ceritain sini kan gak sih pesan-pesan waktu kuliah di PBUMBY? Wow. Jadi gini, Kak, Stella. Kalau benar-benar sih super amazing ya. Amazing dan juga awesome pastinya. Dan karena di sini, di PBUMBY, kita tuh gak hanya belajar tentang mata kuliah yang mendukung kita untuk jadi guru bahasa Inggris atau entrepreneur di bidang pendidikan saja. Tapi di sini kita juga dipersiapkan untuk menjadi seorang yang siap untuk menghadapi tantangan di abad 21 ini. Pastinya dengan bantuan para dosen dan juga stakeholder yang ada. Nah, di sini kita juga wajib menguasai 6C. Jadi 6C di sini. Ini yang pertama, ini ada communication skill. Kedua, ada critical thinking skill. Ketiga, itu ada collaboration skill. Yang keempat ada creativity. Yang kelima, citizenship skill. Dan yang keenam yaitu strong characteristics. Gimana Stella menurut kamu? Seru banget, Kak. Fix aku mau daftar di PBUMBY. Yang kelima, kamu akan menjadi seorang yang seorang yang seorang diri. Bersiapkan saya, ma'am. Ma'am. Baik. Bisa kita mulai kelas sekarang? Oh, oke. Ma'am, Ma'am. Halo, guys. Selamat pagi. Adakah kamu siap untuk mengambil kelas saya? Yes, ma'am. PBUMBY. Preparing you to be an architect brother. Yeah. Yeah. Yay. Terima kasih. Terima kasih. So, I will lead the prayer. I will also conduct this conference using bilingual. So, I will co-switch English to Indonesian. Let us start this with the prayer. Okay, doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Okay, cukup. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak Ibu yang terhormat. Pada hari ini, kita akan melaksanakan Route to ITEL 2022 for the second day. Okay. So, today we are going to have two speakers. Okay. Namely, Mr. Diantuar Sumakul from PBI UKSW. Okay. Setiawacana. And also, our beloved lecturer, Pak Danin. Okay. Before we listen to their interesting and beautiful seminars, okay, talks, I would like to give the floor to Pak Daniel, who will give us the rundown of the show. So, okay. So, for Pak Daniel, our honorable Pak Daniel, the time is yours. Okay. Thank you so much, Pak Nanda. Is my voice audible? Pak Nanda, can you hear my voice? Yes, loud and clear, sir. Yes. Okay. So, yeah. As usual, I would like to welcome everyone. And thank you for joining ITEL like Monday too. Yeah. In collaboration with PBI UMB. And as I see today, we have as many as 41 participants. and maybe there are some more in YouTube. So, Bapak, Ibu, first of all, yeah, we would like to explain a little bit, to tell some stories about what will happen in 2022 on February. Sorry, on July. Okay. Pasti sudah kangen ya dengan suasana keakrapan Jogja dan kulinernya. Saya menggunakan approach yang berbeda. So, ini bukan tahun lalu. This was not last year. This is maybe last two weeks. when I tell teams and some TBI UMB team are, you know, together, we're together enjoying sate klara. So, siapa di sini yang sudah kangen cita rasa kuliner Jogja? Pasti sudah, Pak Tuan ini senyum-senyum ini. Pasti masih ingat bau-bau ini ya ya, tongseng kambingnya ya. Okay. So, yuk kita besok ya, 2022 ini ke Jogja lagi. Kita susuri daerah-daerah yang dulu pernah kita lalui mungkin waktu ke Jogja dan kita akan ke UMB, Bapak-Ibu. So, di samping menikmati kuliner Jogja yang dikongkan dan pasti nggak ada duanya, we can also enjoy some special menu provided by ITEL. ada keynote speaker session, ada plenary session, ada parallel session, dan session-session lainnya yang sudah disiapkan, which are not there because it is secret, ya. Masih rahasia. Kenapa rahasia? Karena memang belum ketemu. Apa rahasianya? Kurang lebih begitu. Ya. So, ini pemandangan yang sudah pasti sangat atrap ya, kalau nggak futuristik, kalau nggak, apa ya namanya ya, membangun kuriocity, pasti bukan ITEL. So, we also invite all creative teachers from around Indonesia and from around the world karena kita melihat bahwa pecinta ITEL ini nggak cuma ada di Indonesia, tapi juga ada di Vietnam, ada di Thailand, bahkan ada yang dari Asia Timur, dan tentu UK dan Amerika. So, nah, silahkan. Ibaratnya ini menu restoran, pasti bingung kan mau yang mana. ya, kita merem aja, ya. You guess, you can just shoot in the dark, itu pasti keterima nanti, abstract dan juga ceritanya, ya. Nggak perlu mikir, ya. Pokoknya, tadi ngajar, lalu ketemu ide apa, buruan ditulis. Ya. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa. You can just write it down, on a piece of paper, atau di ketik-ketik, sebentar 5 menit, jadi. And send to us. Oke, so, kemudian, what is so outstanding from ITEL Conference? Of course, we have a session called Tech Talk Upper Coffee. Sambil ngopi, sambil membangun jaringan dengan teman-teman guru yang lain, seperti ini misalnya, ya. Lalu siapa tahu nanti kita bisa bikin buku bersama, siapa tahu kita nanti bisa do and research pattern, and so on, ya. kita membuka, kita sebagai jembatan untuk membangun peran, membangun network guru-guru se-Indonesia dan juga di level internasional. Kemudian, kalau Bapak-Ibu memiliki, mungkin, you just met your idols in Twitter or Instagram or in Facebook. In ITEL Conference, who knows that you will meet your idols in person. Oke, so, kemudian, nah, ini yang pasti sudah Bapak-Ibu semuanya tunggu-tunggu, ya. So, berapa sih? Ya, yang pasti sangat affordable. Tenang aja, ya. Ya, so, kita pilihkan tempat Hotel Sahid Jaya di Jogja, di Babarsari, yang sangat-sangat accessible, ya. Dekat dengan hotel-hotel lain yang mungkin Bapak-Ibu nanti bisa pilih, ya. Yang punya sesuai dengan pas di kantong mahasiswa juga. Oke, so, ada banyak kelebihan. Kenapa kita memilih tempat ini? Oke, dan ini adalah salah satu langkah ITEL untuk mendekatkan guru-guru, ya, dengan teknologi, ya. Kita membela membuka ITEL Grand yang kemarin sudah ditutup, pendaftarannya. Dan, this is one sweet moment that ITEL and OMB just got. A week ago, Pak Jati and ITEL team came and visit our campus and we built another, we had another MOU to strengthen this collaboration and partnership between ITEL and OMB. Dan, pastinya, next time will be your turn, Bapak-Ibu. So, nah, if you want to meet us in person, if you want to share your experience, mau selfie seperti ini, mau memberikan moment persamaan, yuk, kita ke Jogja. Dan, kita tunggu kedatangannya, ya, yang penting, jangan lupa cari tanggal-tanggal pentingnya. So, see you in July 2022. Oke, I guess that was a short overview of how this event is gonna be like, Mas Nanda, I'll give the floor back to you dan nanti semoga video rendering-nya sudah jadi sehingga saya bisa share something tentang ITIL conference, but let us see. Oke, back to you, Mas Nanda. Oke, thank you very much, Pak Daniel, for giving us the opening introduction. Oke, so, our next session is I will deliver the rules especially for the presenters and also for the participants. Oke, so, in regards to the time, locations for them and also how the participants can ask questions. So, the first rule is so, participants are allowed to give questions through chatbox during the speaker's presentations. So, para hadirin bisa pertanya, bisa diketik melalui chatbox seperti itu. And then also, oke, the exit ticket will be given by the end of the show. Oke, so, only those who fill in the exit ticket that will receive the certificates. Oke, I believe the link to the exit ticket will also be shared later on. Oke, or has it been shared? Oke, maybe later. Oke, and then part C, the third part is the participants are recommended to turn on the camera during the show. So, yeah, so that we can all see everyone's cheerful faces. Oke, and then the participants are supposed to turn off the mic during the show. Yeah, so, allow for the speakers to present their presentations. Oke, so, for the speakers, oke, Pak Tawar will be given 20 minutes. Oke, also Pak Dangin 20 minutes. And then for the question and answer sessions, we give 15 minutes. Oke, 15 minutes for question and answer sessions. Oke, then, so, Pak Tawar. Oke, so, it's time for us to listen to Pak Tawar's presentation entitled AI and Language Learning Theoretical Perspectives. Oke, for Pak Tawar, 20 minutes is allocated for you, and so, the time and floor is yours. is yours. Yeah. Okay. Pak Lukas, thank you for the introduction. I'm going to share my screen. I think it's still loading. Okay. Okay. So, good afternoon everyone. my name is this, but you can just call me Tawar, and I am from Solatiga, and also, I am also representing ITEL. Penasaran, so, I can switch to Indonesian and English, ya. Kira-kira yang hadir saat ini dari mana aja sih? If you can, you can type in the box, I want to know where you are. Of course, I know some lecturers from Jogja, Ibu Herni Sunaryakana dari Wangon, SMA Nugara Wangon. Ciwidei, Jembo, oke, Ibu Eka Jember, Demak, uh, Samarindai, Ibu Savitri, Ademilia Bogor, Depok, cukup rame juga, ya. Ada lagi? Bogor, Depok, Jepara, uh, Gerobogan, oke. Ibu Dewi, tidak cukup rame juga. Ternyata yang hadir saat ini datang dari berbagai macam daerah di Indonesia. Dari Batang ada, Bu Nurani, kemudian, oke. I am now in Salatiga, Central Java, and it's very, I'm very happy to meet you all here. Today I'm going to deliver a topic about artificial intelligence and language learning, but I want to see it from theoretical perspective. If you've been to my session, my previous sessions, ini agak beda karena saya hanya akan tinjau dari sisi teorinya. Bagaimana kita sebagai guru bahasa, especially us, I believe all of us here are English language teacher, when we want to implement AI technology in our classroom. Nanti, kalau mau yang lebih spesifik ke practical hands-on experience-nya, akan bersama dengan Bapak Dangin. Bukan begitu, Pak Dangin? Siap, Pak Thor? Check, check, berarti masih hadir. Siap. Oke, I will continue my slide here. Now, this is the menu of today. Saya sebenarnya ini memadukan tema slide saya hari ini. Kalau diperhatikan ini, ada coklat dan merah. Ini gara-gara minggu lalu saya ke Jogja. Terus saya ditemani Pak Dangin makan Tempo Gelato. Aduh, lagi promo, bukan merek ya, sorry, Tempo ya, nggak permisi, atau brand lain. Gelato itu campuran strawberry dan dark chocolate. Uh, asamnya, pahitnya, bercampur enak banget. Makanya slide saya hari ini coklat dan merah. gara-gara Tempo Gelato. Oke, ini yang saya akan berbagi dengan Anda hari ini. Jadi, ingin makan Gelato lagi. Jadi, saya ingin berbagi dengan Anda tentang kenapa sih harus AI? Terus nanti ada apa itu AI? Dan saya akan menunjukkan ke konsep atau konstruk ketika kita ingin integrasi atau bahasa kerennya semuanya injek. kalau AI itu biasanya itu injek. AI injected learning. How to injek AI in our practices. Terakhir, saya akan lihat beberapa pedagogical perspectives that we need to consider when we want to apply AI in our classrooms. Lanjut. mengapa AI? Ini saya sudah berulang kali sampaikan di saya yang lain. Satu, karena Industrial Revolution 4.0 yang dicetuskan which was proposed by Germany in 2000 and in this Industrial Revolution hasilnya ada 1.0 yang masih pakai UAP-UAP sudah pakai listrik itu 2.0 kemudian sudah pakai komputer itu 3.0 akhir abad lalu dan sekarang kita masuk memasuki sedang berada di namanya Industrial Revolution 4.0 karena ini didominasi oleh Artificial Intelligence ini bukan hanya di dunia industri tapi di setiap kita didominasi oleh Artificial Intelligence ini. Kedua konsep Society 5.0 Nah kita sekarang masih di sini namanya ini Society 5.0 diusulkan Jepang tahun 2016 kalau tidak salah ini kita sekarang masih begini jadi internet itu hanya di langit walaupun sebenarnya kita menurut saya sedang di antara di Society 5.0 itu yang akan terjadi namanya internet of things dimana semua internet itu ada di mana-mana everything is having the internet nah kalau digabung Society 5.0 Industrial Revolution 4.0 inilah menjadi alasan kenapa AI is very dominant in our life today we cannot live without AI anymore karena itu sudah bagian terasa loh kita main Google sudah ada Artificial Intelligence kita pesan taksi yang online itu Artificial Intelligence kita cari peta kita many things in our life when we when we interact with other people AI is there ada Artificial Intelligence dalamnya nah ini banyak there are so many definitions about AI I only have 20 minutes actually saya sambil lihat jam sudah 5 menit this is the definition that I like this is naturally not definition given by them but they summarize from previous definitions available bisa lihat buku mereka machines that can think and act humanly and rationally jadi mesin yang bisa berpikir bukan hanya berpikir tapi juga do something act humanly seperti manusia dan rationally dan rasio mungkin kenapa ini dibedakan mungkin kalau manusia tidak selamanya rasional makanya manusia dan humanly and rationally banyak contoh sudah ada mesin yang bisa nyetir mobil seperti manusia sudah tahu kan sudah mulai banyak sejak 2017 beberapa kendaraan umum di Eropa sudah dicoba mesin tidak pakai sopir eh bus tidak pakai sopir sudah ada juga mulai dicoba mobil tanpa sopir sudah banyak ada mesin yang bisa bikin operasi medis can perform medical operations light human doctor think and act humanly and rationally ada mesin yang bisa give apa namanya legal advice seperti seorang ahli hukum makanya banyak yang bilang bahwa ahli hukum ke depan itu terancam profesinya karena mesin dia pasti hafal semua apa itu hukum-hukum tata peraturan tidak perlu buka buku dia sudah hafal semua so they can give legal advice not only re-memorize but based on different they can give legal advice and in language classroom ini AI di language classroom adalah AI yang menjadi seperti guru so AI would perform the roles of a language teacher ngajarin grammar ngajarin speaking ngoreksi tugas siswa apa lagi kalau tugas guru menyapa murid apa lagi marahin yang nakal mungkin what else so and it's happening right now many application in the classroom these machines can perform the roles of a language teacher bahkan menurut saya dalam beberapa konteks bisa lebih baik for example we are not native speakers of English ada AI yang karena pronunciasinya pakai message ya dia sangat bagus pronunciasinya it's a good good model for the students kalau kita mengacunya ke native speakers AI gak bukan mungkin salah grammar kalau dia sudah terprogram dari selananya so classroom AI itu perform the roles of a language teacher ini sudah ditulis lama baik kan AI masih baru-baru tapi mereka sudah bilang ini dari sejak tahun 87 sama tahun 93 Alan Bailin dan Matthews now sedikit sejarah karena kita sudah menyinggung-menyinggung masa lalu tadi tahun 87 dan 93 saya lihat sejarah sedikit kata AI walaupun konsep mesin yang bisa melakukan sesuatu seperti manusia itu sudah lama ada bahkan dari zamannya Leonardo da Vinci tapi kata artificial intelligence pertama kali disebutkan oleh digunakan oleh si ini John McCarthy itu dia pertama kali tulis di proposal ketika mereka mengadakan conference tahun berikutnya yaitu tahun 56 Dartmouth conference tentang artificial intelligence nah sejak itu kemudian AI ramai diperbijakan tapi pertama kali dipublikasikan secara ilmiah the first publication of AI as an academic text itu oleh Wiesel mungkin bacanya Wies ini dan kawan-kawan tahun 78 ketika mereka mempublikasikan something related to German tutor jadi mesin yang bisa ajarin bahasa Jerman saat itu tahun 78 dan pada 1980 dan 1990 ini yang berkembang namanya intelligent tutoring system jadi itu yang yang otomatis mengajarin siswa tentang tapi dulu dulu loh kebanyakan ini hanya grammar fokusnya ke grammar semua makanya AI pertama yang ada itu kebanyakan grammar yang kalau bapak ibu ingat grammar checker sudah ada di Microsoft Word dari dulu kan yang kalau salah spelling dia merahin kalau salah grammar di garis bawah hijau itu sudah ada dari dulu grammar checker tapi sekarang sudah semakin sempurna dan setelah kejadian milion AI menjadi lebih dan lebih dikembangkan semakin canggih karena ada komputer lebih ada data cloud technology dan lain-lain tahun 2010 mulai dikenalkan namanya neural NLP NLP neurolinguistic programming nah 2016 NLP ini pertama kali diaplikasikan ke machine translation yaitu google translate sebelum 2016 translate nya google itu atau mesin apapun it's very very kita masih bisa bilang ah ini mesin yang translate tapi setelah itu sudah walaupun masih belum sempurna but it's much better right now it's much much better karena ada neural machine karena dengan neural technology ini mesin itu belajar dia coba salah dia ulangi lagi sampai benar ciri khas dari neural network ini ya bahasa Indonesia baru masuk di google translate tahun 2017 tapi beberapa bahasa sama yang lain seperti inggris prancis dan lain-lain sudah sejak 2016 pakai neural machine translation Indonesia kita cukup awal maksudnya 2017 nah 2022 itu ini term saya sendiri ya menurut saya itu the rise of chatbots chatbots menjamur dimana-mana dan saling claim bahwa they are the best one ini para chatbots januari google bilang kami punya ini yang paling bagus april facebook pilihan begini gpt word kemudian dan ada cookie yang sering kalau nasa ini sering dipromosikan pak jati ini yang paling asik cookie di tempat latihan to practice your english karena dia sangat cerewet cookie so this is the run chatbot tahun 2020 ada 4 yang saya catat kalau itu pandemi mereka bisa justru pandemi mereka bisa perkembangannya lebih dipercepat now these are the technology AI technology in language learning yang saya kenali ada chatbots tadi machine translation speak recognition grammar checkers intelligent assistant dan lain-lain yang diaplikasikan they are being applied to different apps untuk digunakan di kelas bahasa ada yang pakai misalnya di ELSA itu pakai speech recognition di mana itu di di writing mungkin ada narration translation nya grammar checker nah sekarang saya mau Bapak Ibu yang ada disini coba tulis di chat kira-kira aplikasi apa aja Bapak Ibu sudah pernah coba yang ada AI nya ayo saya tunggu mungkin satu menit tidak usah lama-lama sambil saya minum ada yang sudah dua linggo wih Pak Dangin pakai dua linggo oke Elsa Busa Fitri oke Quilbot Pak Calvin Quilbot itu untuk bikin pertanyaan atau paraphrase lupa ada lagi selain dua linggo Elsa Replika dan Quilbot Replika saya suka juga ada Ibu Aryani Udictionary Grammarly Quilbot oke Grammarly menurut saya saat ini yang paling bagus grammar Busuci juga pakai Grammarly apalagi kalau Bapak Ibu bisa ambil versi berbayar itu lebih lengkap oke banyak ya kita tidak usah tunggu semua ada oh Writing English Tutor Bapak Ariski oke Writing English Tutor Smalltalk.me oh ada dia Plot Generator oke banyak ya banyak-banyak oke ternyata teman-teman disini sudah pada familiar dengan Toardot apa itu tidak ada jangan percaya Pak Daniel itu tulis nada Toardot lain oke kita lanjut now apa sih yang ditawarkan Artificial Digest ini AI Overs Automation jadi otomatisasi automation ini membuat terjadinya personalized learning itu yang kita arahkan terutama di level apa ya mahasiswa ya level ataupun KSMA ketika anak-anak bisa belajar mandiri automation ini adalah salah satu ciri khas daripada AI yang sangat membantu dalam personal learning nah AI today can do this analyze comprehend and produce human language dan sudah banyak sekali banyak banget apa namanya penelitian showing that AI is beneficial or bring advantages to language learning kalau gak percaya ini banyak sekali ini beberapa yang saya bisa tampilkan disini saya membatasi pokoknya satu halaman cukup gak usah banyak banyak you see provide dari awal dari tahun 87 grammar 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 ternyata awal-awalnya itu kebanyakan AI memang hanya di grammar tapi ketika mulai 2010 sampai ke sini they are exploring into different areas of language learning ini saya tulis ini ada beberapa hal ini publikasi saya di proceeding Teflin bahwa ketika siswa bekerja dengan AI mereka terbantu dalam tiga hal satu mereka juga terbantu teorinya jadi mereka tahu misalnya mereka sedang oh ini intro paragraph oh ini hook paragraph oh ini topic centers mereka gak diajarin guru AI bisa membantu mereka kedua they are help in the writing process when they are stuck ketika mereka mandek AI bisa membantu itu when they want AI can give them ideas of how to continue their writing and the last one of course in terms of language dari AI they learn about grammar and vocabulary karena ini konteksnya writing language di writing kan banyak dua itu grammar dan vocabulary bisa membantu ini dipublikasikan di proceeding Teflin tapi sampai sekarang gak terbit-terbit masih proses kedua publikasi yang terakhir barusan Januari diterbitkan 22 Januari tahun 22 bahwa AI can also help students' creativity karena banyak bilang bahwa wah kalau semua AI kan otomatisasi ya they over automation jadi students gak kreatif lagi no 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 according to my research all kreatifnya gini AI itu gak sempurna so far mereka tidak sempurna dengan ketidaksempurna justru students can find ways to kreativity lebih lengkapnya nanti karena saya tinggal 2 menit ya kalau menurut jam saya sudah 4.48 kita mulai tadi 4.30 anyway oke so ha ya ambil lebihnya saya nah so these are the benefits of AI based on different studies sejak tahun 80-an sampai sekarang lebih sedikit now they are getting more interest on the AI and language studies sudah lebih banyak tetapi nah ada tetapinya tetapi in the early days of AI banyak yang bilang AI itu gak ada gunanya makanya mungkin dulu gak begitu rame orang lihat AI apalagi terbatas di grammar ya dulu last say it's misunderstood salah paham orang lihat AI exaggerating berlebihan lebay orang bilang AI itu bagus bahkan celebrity doubt the benefits of AI doubt maksudnya dia meragukan bahwa AI itu benefit tapi sejak the turn of the millennia Stenberger Wayne Cooper bilang ada sih manfaatnya tapi hanya sedang lah tahun 2016 ini dia ketika ini tentang chatbot tentang chatbot gak laksiran kawan-kawan bilang chatbot itu bahasanya gak natural itu tahun 2018 nah saya dan seorang kolega dari Finland kami meneliti tahun gak tahun 2019 AI sudah ada yang tulis buku buku di bidang kimia tapi and we look at the language of the AI buku akademik loh bukan buku gambar buku akademik namanya lithium battery nama bukunya judul bukunya dan saya dan seorang teman kebetulan ini ahli korpus we look at the language produced by AI in that book dan membandingkan dengan 10 buku lainnya yang topiknya sama and we come to this conclusion that the language of AI dalam konteks ini karena akademik itu non natural and unsuitable jadi bahasanya sebenarnya AI itu gak gak begitu bagus dalam konteks akademik textbook nah ini kelemahannya jadi saya sudah pinjau dari dua sisi ya tadi bilang bagus bagus ini ternyata ada jeleknya now karena kita sudah tidak bisa hidup tanpanya makanya harus cari solusinya jadi gimana dong so how are we coping with that with those problems ini suggested solutions masalahnya ini sejak awal sejak tahun 2017 dibilang oleh si bapak Raylan ini dari Australia masalahnya di pedagogical pedagogical design banyak AI yang sebenarnya diceritakan bukan untuk belajar makanya dia dampaknya mungkin tidak pas buat ELT buat PBI kita the pedagogical design of the apps is not suitable for language learning saya pernah tulis dimana makanya sebenarnya harusnya guru lebih banyak dilibatkan ketika ada perusahaan mau bikin aplikasi harusnya lebih banyak menggunakan para-para kita-kita ini dari bidang yang lebih mengerti tentang pedagogi nah masalah kedua teachers technical and pedagogical harus ditingkatkan jadi yang lebih utama of course pedagogical knowledge jangan kita pakai teknologi hot only AI any kind of technology cuma karena supaya ah ini supaya saya kelihatan keren pakai teknologi no we need to know whether it really helps our students or not this is also very important jadi masalah yang tadi harusnya bisa selesai menurut saya kalau kita melihat faktor-faktor ini oke mendekati jadi ini saya usul ini tulisan saya tahun 2019 ketika saya melihat fenomena robot guru sudah mulai rame loh sekarang ini 2019 gak tahu sekarang mungkin tambah rame when I look at different articles different research on robot guru robot guru pasti AI saya lihat justru mereka itu lebih banyak kan teaching itu ada tiga tiga fase ya sebelum before during dan after ini AI paling banyak dipakai di during teaching nah padahal dual ini before dan after ini tidak kalah penting justru itu yang lebih penting menurut saya karena when we prepare our lesson and after that we evaluate our lesson nah guru harusnya diperkuat di situ diperkuat di before and after saya berulang kali kalau ada sesi ini saya utarakan ini terutama kalau ada PBI nya kurikulumnya harus berubah jangan andalkan delivery method tapi guru diperkuat di preparation and evaluation ini preparation yang ada analytical skill analytical skill guru harus bisa oh murid saya itu begini mereka levelnya begini umurnya begini latar belakangnya begini berarti saya buat material kayak gini create lah disini bisa ada teknologi masuk disini ketika to create and design the activities tapi harus based on the analysis of what the students needs karena tiap kelas pasti beda dan terakhir setelah saya ngajak oh tadi saya pakai ini jelek lah harus berubah begini atau edit begini atau bagus tapi saya perlu tingkatkan ini yang menurut saya very important for teachers in the era of technology in the era of artificial intelligence sudah lewat 4 menit terakhir jadi saya ulang-ulang ini yang penting bukan teknologinya tapi pedagogy it's not about teknologi but more importantly is the pedagogy teknologi is just a tool hanya alat saja kalaupun tidak ada teknologi tidak usah dipaksa yang penting itu pedagogy bagaimana kita membuat siswa-siswa kita bisa belajar oke i'm a teacher and i work with artificial intelligence what's your power terima kasih saya kembalikan kepada pembawa acara Bapak Lukas thank you so much very much thank you so much Pak Tawar for the amazing and very insightful presentation yeah so let us begin our second talk okay presented by okay our very own Pak Dangin okay who will present still related to AI as mentioned by Pak Tawar so Pak Tawar mentioned about the theoretical aspects of AI now Pak Dangin will mention will give a talk regarding the practical part of AI so for Pak Dangin the floor and time are yours thank you Pak Lukas thank you Pak Tawar for the new insight and it's really insightful for me especially and good evening everybody selamat sore semuanya Bapak Ibu ya mungkin agak berbeda dari sesi sebelumnya yang sangat formal ini saya gak bisa mohon maaf Pak Tawar saya tidak bisa menahan senyum saya baik sorry pada sore hari ini saya akan melanjutkan pembahasan Pak Tawar yaitu tentang AI dimana tadi Pak Tawar sudah menyinggung luas sekali tentang pedagogic in AI dan juga desainnya disini saya akan lebih spesifik pada penggunaan AI di writing skill sebelumnya saya izin share screen dulu dan saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk mengakses menti.com yang sudah di share di chatbox beserta kodenya tapi itu ancang-ancang ya Bapak Ibu itu jangan diisi dulu jadi saya pengen Bapak Ibu membaca pertanyaannya dulu karena saya saya akan membuat sebuah demonstrasi demonstrasi yang mana ini yang terjadi pada siswa kita saat ini baik saya adalah mahasiswa sekarang ya saya adalah mahasiswa oke bukan ini abstrak contohnya kemudian saya mendownload abstrak itu dari jurnal ini jurnal ya ini penulisnya Pak Daniel ini sudah terbit jadi masuk repository nanti kita cek kemudian saya mendapatkan ide untuk buat parafres disini Bapak Ibu nanti akan saya keluarkan hasil saya sebagai mahasiswa yang sangat cerdas dan sangat menguasai teknologi menguasai teknologi sebentar lagi oke oke disini saya sudah mendapatkan karya saya sendiri apakah ini karya saya sendiri sebentar bagaimana cara menguasai wah saya gak alih oke jadi saya coba nah disini saya biasanya kalau untuk mahasiswa karena grammar itu membayar ya Bapak Ibu jadi saya biasanya pakai small c old tools nah itu rumah yang simple penggunaannya tapi karena ini juga harusnya berbayar tapi dibatasi dengan seribu seribu kata jadi tinggal di copy paste langsung not robot kemudian kita coba cek wajian saya bapak Ibu saya bapak Ibu Terima kasih. Nah jadi seperti ini, Bapak-Ibu kalau kita menggunakan yang free, layar kita akan dihasil oleh, oh maaf ini, accept. Terus nggak jaringan saya, Mas? Terus ya. Tunggu sebentar lagi Bapak-Ibu. Atau mungkin Bapak-Ibu bisa share di chatbox tentang aplikasi atau AI yang bisa kita gunakan sebagai plagiarism checker, tapi yang gratis. Mungkin bisa share di sini, karena saya sudah, saya tahunya ini contohnya. Mungkin Bapak-Ibu bisa share di chat, kira-kira plagiarism checker yang free apa saja. Nah ini hasilnya Bapak-Ibu. Ini 100% sudah karya saya. Jadi ketika saya menjadi mahasiswa dan dosen saya menggunakan turnitin, saya sudah aman. Saya bisa tidur ini hanya dengan menggunakan tadi dua fase saja dan butuh waktu sekitar lima menit. Dan hasilnya adalah uniquenessnya itu 100%. Tidak ada lagi plagiat dalam tulisan saya yang hanya lima menit tadi. Dari sini saya ingin tahu pendapat Bapak-Ibu tentang yang baru saja saya lakukan sebagai siswa. Saya akan present. Mau nggak Bapak-Ibu? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya. Help students and teachers. Silahkan. Apakah para fresher ini sangat bermanfaat untuk guru dan siswa? Mari kita lihat pendapat Bapak-Ibu. Ketika ini sangat bermanfaat, mari kita tanya alasannya apa atau kita cari alasannya apa bersama. Ini pesertanya banyak mahasiswa ya? Mas Fadri. Oh siap. Mantas. Yang pro ini. Ini sangat dicurigai. Yang pro ini adalah teman-teman saya sebagai mahasiswa ya. Oke. Oke, satu menit lagi. Kita lihat. Oke, doesn't help students. Dangerous for students. Itu peringkat tiga. Tapi peringkat pertama itu berarti Bapak-Ibu dan rekan-rekan percaya bahwa AI, paraphrasing tools, disini ada membantu siswa dan guru ya. Oke, oke. Oke, kita move pada pertanyaan kedua. What is the biggest challenge in teaching writing? Getting the idea. Oke. Choosing a precise. Blah-blah-blah. Time, time. Sporing rubik. Who's the finding? Mungkin idea. Apakah feedback masuk dalam biggest challenge in teaching writing? Tetap ya. Berarti ideas, terus time, getting the ideas, scoring rubik. Baik. Terima kasih atas partisipasinya Bapak-Ibu. Sangat menarik. Kita notice ya, bahwa apakah aplikasi ini sangat bermanfaat? Ya, ternyata sangat bermanfaat. Tapi Tapi kenyataannya Menurut Rogers, Rogers dan Johnny 2020 kemarin, mereka menemukan bahwasannya 70% dari sampel mereka adalah guru-guru, yang dimaksud sampel adalah guru-guru. Mereka tidak mengetahui bahwasannya ada AI yang bisa membantu writing skills seperti ini. Dan ketika ditelusuri lagi, kenapa siswa tidak memberi tahu, ternyata yang dimanfaatkan adalah, Yang Pak Tuar bilang tadi, adalah knowledge about technology. Jadi siswa disini mendapatkan celah. Mendapatkan celah bagaimana, oh pendidik saya, dosen saya atau guru saya tidak akan tahu bahwa ada aplikasi ini. Terus, kenapa dia bisa begitu yakin, siswa, saya tadi siswa, karena saya tahu bahwa guru-guru atau dosen saya Saya cek pekerjaan saya melalui turnitin, contohnya, atau plagiarism checker. That's why I demonstrate my, what, the paraphraser, and then plagiarism checker, and the result is zero. I mean, it's original, and that's why for students who are struggling in writing, they found that this is the instant way, this is the escaping way. Jadi ini adalah peluang untuk siswa-siswa yang mendapatkan kebuntuan pada juring tadi, yang kata Pak Tuar bilang, During the session, mereka mendapatkan kebuntuan, terus mereka menemukan AI yang bisa dengan instant menjadi jalan keluar mereka, Mereka memanfaatkannya di sana. Dan mereka juga melihat peluang bahwa dosen, enggak semua dosen tahu bahwa ada loh AI yang bisa membantu seperti ini. Dan tidak mudah dilancar. Dan kebanyakan juga dosen sudah sangat percaya dengan plagiarism checker. Contohnya turnitin. Ketika diturnitin sudah bagus, oh iya, anak ini memang sudah bagus. Padahal itu sudah menjadi celah buat mahasiswa-mahasiswa atau peserta didik yang memahami pola tersebut. Jadi challenge plagiarism itu sangat berpengaruh dengan teaching strategist, Bapak Ibu. Teaching strategist di sini maksudnya adalah, Kita paham bahwa siswa itu sangat membutuhkan corrective feedback, real-time feedback, dan selalu ingin mendapat feedback atas pekerjaannya. Dan kita di lain sisi, di sudut pandang pengajar, kita juga punya kehidupan yang lain. Kita bisa bayangin, kita punya mahasiswa 100 semester ini, kita ngajar writing, ketika kita membiarkan mereka mendapatkan real-time atau corrective feedback, pada waktunya saya yakin kita sebagai pendidik akan stressful di situ. Dan self-regulated learning itu juga harus dibantu dengan cara providing corrective feedback. Dari di sini saya menemukan ada peluang penggunaan AI, tidak hanya untuk meringankan, tapi juga bisa membantu kita sebagai pendidik. Pertama, ketika kita dalam writing, kita tidak bisa sepenuhnya percaya dengan, atau rely on AI atau teknologi. Kita harus memiliki manual analisis juga. Jadi kita harus tahu, ini di kelas, nulis vacation saja pakai K, ketika dia diberi tugas kok bagus sekali, it means something. Jadi kita harus menganalisanya secara manual. Jadi tidak di, menurut Bretak Mahmud, itu tidak dibenarkan ketika kita only 100% rely on the technology. And then the next is initiate an initial conversation. That means that we should know which level, or we should know who our students are. Jadi kita harus tahu siswa kita seperti apa. Kita tidak boleh hanya melihat siswa dari pekerjaannya. But there is no conversation about that. Tidak ada assessment yang secara individual, or our assessment. It should be avoided according to Somers et al, 26. Jadi di 2006 saja sudah timbul polemik-polemik seperti ini. And the last possible ways is promote a technology as supporting tools, not escaping device, like what Pak Toar said before that. Tidak ada teknologi, tidak masalah kok, yang penting pedagogenya. Di sini, itu dia sejalan dengan apa yang dibilang Pak Toar tadi adalah promote technology as supporting tools. We cannot rely on it, but we can adapt the technology. And here I would like to, maybe for a while. Sebenarnya yang kita bilang, ada yang bilang, wah para fresher ini racun. Ada beberapa teman-teman dan itu, wah para fresher ini racun. Kenapa? Karena siswa akan rely on it. Dan pada kenyatanya memang benar. Ketika kita tidak memberi foundation, foundation kepada siswa. Foundation is from beginning. Jadi ketika kita tidak memberi foundation atau behavior, good behavior in writing, mereka akan lari ke sini. Karena para fresher ini kebanyakan yang menggunakan adalah orang-orang yang menemukan deadlock. Atau ada pilihan selanjutnya adalah, atau orang-orang yang ingin compare their work with AI. Jadi kita daripada kita ignore atau melarang, kita tidak akan bisa melarang, Bapak Ibu. Karena itu dari internet, kita tidak bisa melarang, kita tidak bisa melarang, kita tidak bisa melarang. Dan sebenarnya kita tidak tahu, mungkin so far mereka telah melarang ini, kita tidak tahu. Jadi, rather than just melarang, saya lebih suka melarang, saya lebih suka melarang. Untuk melarang, saya berkata-kata untuk membuat para pilihan yang menggunakan para pilihan. Dan mereka telah melarang, tapi mereka tidak tahu tentang itu. Jadi, kamu bisa melarang percilihan dengan cara. Para pilihan yang menggunakan para pilihan. Kewelbot, per eksempur. Oh, oke, ini bisa kita berkata, blah, 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 blah. that's the red one or orange one is uh are the works of internet or ai and then we can compare our students we can compare oh i can use that for example 21st is number but here oh 21st i can't i can make it into uh into word for example it means that we can learn like yeah i do agree with before we can learn using ai but some people also can rely on the ai and the next i will promoting autonomous learning according to godwin and jones the starting point of enabling language learning autonomy is persistent to develop effective strategies pursuing individual while being willing able to change and improve nah disini disini timingnya timing kita menggunakan teknologi sebagai teman dari siswa ketika siswa menghadapi struggling dan kita tidak mungkin 24 jam menemani 100 siswa tersebut kita bisa mengenalkan mereka pada virtual writing tutorial virtual writing tutorial means that this is ai uh it it is helpful for for us as the as the writer and i notice okay i notice there are four plus points here domain it's about corrective feedback and then real-time feedback accessible and also it's free but for limited features okay i will try to use it we can just go to virtual writing there are many uh there are many features uh that support students to to improve their writing skills even even their pronunciation for example i have prepared about this what do you mean uh uh how many minutes do you have lucas two minutes is it okay uh you can extend sir five minutes okay for example uh uh for example i i have prepared my text but i just change uh a bit about the word i make it intentionally as error and then i will try to submit it to the ai and then i will ask them to check my grammar okay okay and while we when we use ourselves when we give feedback manually you will read it for three minutes for example and then you will think about it for three minutes it means it will consume six minutes one student but yeah you just click and it's absolutely here error density the virtual writing editor will give you the feedback for the general good count blah 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 error count here what i mean i made the mistake you wrote at great is important no matter if the students is in sport notch then blah 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 and then the ai give give me the feedback and actually is uh digestible for me you need a plural verb okay to go with your plural verb with if whether your subject is the ruler you can if students were you can imagine but by book that's what i mean uh this is crucial uh crucial time when we try to uh promote writing into our students it means we should promote uh we should provide uh the feedback as well and virtual writing tutor can be one of the what one of the alternative ways to replace us while they they try to be autonomous learner and then why uh suggestion error error type and then verb agreement error and then suggestion if the students were even 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 me as a lecturer sometimes i i don't give my students feedback as detailed as like this even they wait uh for my correction a week for example sometimes uh i was i didn't give them this kind of feedback yeah i should uh what i should uh accept it that they give they give the real time feedback and also corrective feedback in the same way in this in the time when you uh input the tags you click camera checker and then you will get it okay and the left the next writing tools uh maybe uh same as many ai actually here when our students uh got difficult in ideas or in the layout this virtual writing tutor also provide uh the outline yeah the outline tool it means that we can we can we can uh as the writer we can try to uh 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 we can try to uh uh kita bisa mengikuti pola yang sudah disediakan oleh virtual writing tutor dan kemudian virtual writing tutor akan membuat memberikan feedback kepada kita lagi kemudian selanjutnya sangat banyak sekali featuresnya disini Bapak Ibu karena waktunya saya masih satu menit lagi jadi menurut saya dari pandangan saya dan melanjutkan perspektif dari Pak Keluar tadi kita tidak bisa menghindari teknologi karena it is a daily what daily routine ya everyday we will face face AI so the I think the wise way in facing this kind of phenomenon I think we should uh kita beradaptasi kita memahami seperti halnya pisau ketika kita tidak memahami penggunaan pisau kita bisa terluka atau melukai orang lain alias merugikan tapi ketika kita paham penggunaan pisau itu bisa sangat membantu kita dan juga membantu orang lain okay I think that's all from me Pak Lukas really nice to talk to you all and good evening thank you thank you very much for the wonderful and insightful talk Pak Dangin our very own Pak Dangin so um so um let me bridge things out now so Pak towar presented about okay the history and the theoretical aspects and then um the relevance okay and then also the consequence of AI learning nowadays okay in today's time and then uh Pak Dangin okay um still related to the AI talks okay um illustrates illustrates not only illustrates but also give examples uh from his own from his own experience dealing with online learning okay um in the context of especially writing okay teaching writing and for me it was very insightful because I didn't know there was a tool outside of grammarly and turn it in that we can use as educators as uh educators as lecturers okay bisa juga buat PTK yes especially at that too okay that we can use uh to assess our students writing skills okay so yeah that's the difficulty of uh today's time assessing writing um um in the times of uh digitalization AI and during the times of the pandemic okay uh very very good so without further ado so I will give we will give okay uh question and answer session ya let us open question and and answer session we'll be able to open a 15 menit dari sekarang jadi sekitar sampai pukul 645 okay question and answer session so um anyone anyone uh you are given time to ask questions dari chatbox ya di chatbox bisa tanya oke oke um formatnya pertanyaannya dituju ke siapa dan pertanyaannya apa oke so I will give oke oke checker yang tadi pakai tadi apa ya oke so jadi formatnya bisa mungkin saya bisa bantu Pak Toa misalnya oke speaker oke 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 saya bisa mengikuti format jeden Eист bagi resmi checker oke oke untuk Miss Rachel checker yang dipakai tadi apa ya oke sudah bisa dijawab langsung oleh Pak Danging langsung di chat Oke ada small c-tools small co-tools Oke ini saya klik langsung saya bookmark juga ini sekalian ah terima kasih sekalian bisa saya bisa pakai juga langsung saya bookmark Oke jadi Miss Rachel thank you anyone else Oke jadi mungkin untuk membantu bisa speaker yang tertuju untuk siapa untuk pertanyaannya pada siapa dan dan also pertanyaannya apa Oke we have one more message here Oke for Pak Tuar Oke so intelligence apa saja ya Pak tadi terlewat mohon maaf Oke so maybe tentang sejarahnya ya oke eh langsung saja dijawab mungkin Pak Tuar Oke Sam is yours Makasih Pak Lukas Bu Nurani saya tadi tidak bicara aplikasi sebenarnya saya hanya bisa lihat dari sisi teorinya termasuk tadi mungkin member Lukas bilang dari sejarah penggunaannya di jadi 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 saya tidak bicara aplikasi sama sekali tidak bicara aplikasi apapun tadi jadi mungkin kalau dimaksud tadi saya kira pertanyaan Bu Nurani tadi apa-apa ya ini saya tidak share apapun tadi saya talk only about the history of itu selatunya yang bicara banyak aplikasi tadi Pak Dangin yang termasuk apa tadi writing tutor begitu Pak Lukas baik ah terima kasih oke oke Oh atau mungkin masuk dari Bu Nurani menanyakan tentang artificial intelligence jenisnya apa saja ya Pak dan mungkin karena dijawab oleh Pak Tuar atau artificial intelligence jenis-jenisnya sekarang sudah teraplikasikan dalam aplikasi ya dan sudah disebutkan oleh Pak Dangin tadi apakah seperti itu Pak Tuar correct if I'm wrong ya banyak sekali sih sekarang artificial intelligence teknologinya macam-macam dari mulai yang awalnya hanya untuk koreksi grammar ya sampai sekarang masih laku tapi sudah semakin baik sampai sekarang ada yang bisa kenali suara dan pokoknya tiga intinya tiga kalau si dari teorinya si Lu tahun 2012 itu bisa analyze comprehend and produce language itu sekarang tiga itu bisa menganalisis termasuk grammar checker terus comprehend bisa ngerti apa yang kita katakan misalnya kalau kita lewat chatbot atau lewat intelligent kita ajak ngobrol bisa dan terakhir mereka juga bisa memproduksi bahasa jadi tiga itu intinya sekarang yang terjadi yang di dalam konteks bahasa ya tiga intinya oke seperti itu mungkin menjawab ya Bu Nurani yes thank you oke good oke the next question is from Miss Rizka kira-kira apakah peran guru bisa tergantikan dengan AI saya bisa bisa tapi specific roles lebih tepatnya task bukan roles ya tapi task ketika guru misalnya melakukan sesuatu kalau makanya AI itu kan mesin yang melakukan apa yang bisa dilakukan manusia jadi beberapa task tertentu itu bisa seperti ngoreksi itu tadi Pak Dagen kasih contoh AI bisa ngoreksi writing tapi tugas guru in general tidak bisa belum bisa sih tapi tidak tahu suatu sementara kita bilang sekarang tidak bisa tapi teknologi berkembang cepat tapi sejauh ini teknologi yang saya lihat literatur yang saya baca belum bisa karena ada berbagai aspek yang hanya guru yang tahu bahkan saya kalau misalnya ibu Rizka kan guru dimana atau dosen dimana saya tidak bisa mengganti sesama manusia kita tidak bisa gampang dengan begitu muda saya menggantikan tugasnya ibu karena guru itu bekerja itu kontekstual saya perlu waktu untuk belajar tentang pelajaran saya kalau saya langsung menggantikan tapi dalam tertentu bisa saya bisa bantu koreksi bisa bantu tapi sebagai guru sebagai profesi guru belum ada walaupun sudah ada yang memprediksi katanya tahun 2027 AI robot bisa menggantikan guru tapi sejauh ini belum sih saya belum lihat karena banyak hal makanya tadi di akhir presentasi saya tadi saya bilang kalau kita tidak berkembang tidak berkembang kita akan kalah dengan mesin makanya saya mengajak teman-teman untuk meningkatkan kompetensi dalam hal tadi itu preparation and evaluation aspects of our teaching sebab dari yang saya baca tulisan saya taruh 2019 itu mesin itu sudah masuk di during teaching sudah banyak yang masuk yang masuk di during teaching tapi yang paling berat ketika kita mempersiapkan dan meng-evaluate itu belum ada belum ada jadi kita harus maju di hidup dan itu belum bisa digantikan oleh mesin manapun demikian sementara terlalu banyak saya bicara nanti Pak Dangin sudah nak tahu bilang Ayo Pak Dangin sisanya lanjutkan sudah tidak ada sisa maaf Pak Pak Lukas dilanjut saja apa yang ada di pikiran saya sudah di geprek sama Pak Tual jadi aman ya baik ok oke ok let's move on to the next question ok Oke, sir, are there any slides or materials from the speakers that will be shared in our web or Zoom? Oke. Ya, so, will it be shared? Pak Torren, Pak Dangin. Saya taruh di chat ya, slide saya tadi. Baik, Pak. Saya juga auto-download nanti. Langsung saya bookmark. Oke. Siap. Thank you. Pak Torren, oke. Oke. So, thank you, Pak Torren. Oke. Pak Dangin, maybe he will also be in-process, ya? Let's also share his, what you call it, presentations. In web or in Zoom, in the chat session for Pak Dangin. Oke. So, while waiting for Pak Dangin to share, are there any more questions? So, we have quite a lot of participants, around 60 participants. and we have only received questions from two or three participants. Okay, and we have, we still have time, until 5.45, quarter to six. Masih dibuka waktunya, sampai 6.45. Atau mungkin Pak Torren yang mau tanya Bu Eka. Masa mainstream, kan? Silahkan teman-teman di sini, kalau mau tanya apa aja deh, silahkan. Bebas. Tidak terbatas topik. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, nanti Pak Dangin yang jawab. Oh, gitu. Tidak terbatas, Pak Torren ya. ITEL Conference juga bisa. Di sini ada Pak Daniel yang akan menjelaskan, kalau tertarik dengan ITEL Conference. Mungkin Pak Daniel mau ada yang diucapkan? Betulnya saya juga penasaran juga mau tanya banget juga ke Pak Torren. Kalau kita melihat sekarang, banyak banget ya. Bahkan AI itu bisa dipakai untuk bikin resume juga. Terus ada juga AI untuk, ini sambil menunggu yang lain bertanya juga. AI, apa, text to speech juga. Nah, lalu kalau kita di sini mungkin ada Bapak Ibu Guru yang mengajar di level SMP-SMA, nah, sebaiknya apa nih yang bisa disampaikan ke para siswa supaya mereka bisa wise dalam menggunakan tools tersebut. Mungkin bisa dijawab Pak Dangin dulu, lalu Pak Torren. Terima kasih Pak Daniel pertanyaannya. Ya, menurut saya pola yang seperti tadi yang Pak Torren bilang ada beginning, preparing, juring, sama evaluating. Di dalam pola yang krusial itu, sebagai siswa, sebagai guru terlebih, kita bisa masuk, melasukkan teknologi di juringnya, Pak Daniel ya. Di juring situ, di situ adalah kita bisa berdampingan dengan AI, contohnya yang seperti tadi, yang writing, tapi dengan menanamkan mindset. Bahwasannya, it's not your escaping device, but it's your supporting device. Jadi, mau sehebat apapun menggunakan AI-nya, tapi ketika kamu, siswa, di interview secara langsung, itu akan kembali ke dia sendiri lagi. Jadi, kalau dia selama ini rely on technology, tapi dalam prakteknya, dia akan kewalahan di situ. Karena kita tidak selalu bisa menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut saya seperti itu, Pak Daniel. Oke, mantap nih. Karena Pak Torren sudah gangguk-gangguk, nah, nantinya setuju ya. Berarti Pak Torren bisa menjawab pertanyaan yang lain yang ada di chatbox. Terima kasih, Pak Dangin. Karena kita mengejar waktu juga. Ini mungkin di belahan Indonesia yang lain sudah. Ya, setuju. Oke, go on, Pak Torren. Ini banyak pertanyaan lain loh di chat. Oh iya, betul. Siap-siap. Kita bisa meringkas, bisa menghajar satu-satu. Sambil kita siapkan tinggi presensi, Pak Ibu. Ya, 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 menggelitik, Pak. Pak, Nanda, mau nggak dibasakan pertanyaannya yang mana? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari... Who is this? 1 WK81. Oke, menangkapi dari jawaban terkait pertanyaan sebelumnya mengenai guru yang tidak dapat digantikan AI atau nantinya akan digantikan di masa depan. Saya ingin bertanya bagaimana yang harus kita lakukan sebagai guru untuk berdampingan dengan AI dalam menjalankan peran guru mengajar kepada siswa. Terima kasih. Oke, mungkin dari Pak Torren dulu. Pak Torren, pertanyaan pertama dan kedua ya, Pak. Saya jawab ini pertanyaan Pak Mohamad itu tentang link presensi. Oke, untuk Pak Torren, time is yours. Oke, bagaimana guru bisa berdampingan dengan AI untuk menjalankan tugasnya? Jadi, memang kita harus berdampingan. Sudah, kita tidak bisa lagi menolak bilang, ah, ini tidak bisa. Kamu mesin, saya manusia. Kita memang harus berdampingan. Sudah masanya. Seperti di awal sesi saya tadi, ini sudah masanya di mana AI sangat dominan. Kita, misalnya, kayak sekarang. Tidak mungkin kita menolak pakai Google. Atau kita tidak mau pakai Google Map. Mending nanya-nanya orang daripada Google Map. Ah, tidak mau pakai map, saya nanya-nanya orang saja. Ya, kita anggap apa-apa. Tapi kan lebih mudah kalau pakai teknologi itu. Sebenarnya itu sih salah satu alasannya itu tentang lebih mudah. Teknologi itu kan memudahkan kehidupan kita. Harusnya juga memudahkan pembelajaran. Harusnya. Tetapi, ketika kita hidup berdampingan, jangan, seperti saya bilang tadi, jangan hanya sekedar pakai saja. Kita harus lihat kebutuhan kita apa. Dan, ini sebenarnya berkait dengan pertanyaan selanjutnya untuk Pak Dangin tadi. Yang itu loh, yang dari Ibu Tri Mulyati yang bilang itu terlalu sangat time consuming loh kalau pakai itu. Nah, ketika justru teknologinya itu tidak membantu, malah merepotkan ngapain dipakai. Jangan kita pakai teknologi hanya terutama karena gaya. Oh, biar saya kelihatan guru keren, guru milenial, guru apalah. Nah, fokusnya adalah tugas kita sebagai guru-guru, dosen apapun kita. Tugas kita kan satu. Yang membuat siswa-siswa kita belajar. Itu adalah tugas tersebut utama dari pelajar. Nah, kalau kita pakai teknologi tetapi tidak membuat siswa belajar, ya berarti tidak ada gunanya. So, when we want to be, to leave side by side with II, itu harus namanya proporsional. Tidak semuanya juga kita serahkan ke mesin ya untuk mengerjakan semua tugas kita. Yang bisa, kita bisa serahkan. Tapi where we can do better, ya itu tugas kita. Jangan semuanya diserahkan ke mesin. Nah, ada juga ini contoh. Ini terkait mungkin dengan sesinya Pak Dangin tadi. Contohnya ketika kita memberikan tugas semua siswa gini loh. Ini contoh yang berdampingan tapi tidak baik. Ini juga sepertinya sudah diberikan contoh oleh Pak Dangin tadi. Jangan kita berikan tugas. Si anak-anak tulislah esay tentang ini minggu depan kumpul. Kalau tugasnya hanya begitu, ya mereka nggak akan belajar. Karena seperti tadi Pak Dangin bilang, mereka hanya tinggal serahkan ke mesin, mesin yang membuatkan. Ada banyak sekarang aplikasi yang bisa buat esay lima menit jadi. Tapi kan apakah mereka belajar? Seperti tadi ketika mereka menggunakan apa? Mereka menggunakan apa tadi itu? Yang feed apa tadi tadi? Padahal yang tadi writing tutor apa namanya? Virtual writing tutor. Virtual writing tutor. Menurut saya sebaiknya kita berikan, oke pakai virtual writing tutor sampai jadi sampai bagus. yang mereka laporkan ke guru, bukan produk akhirnya. Karena itu kan dibuat banget. Tapi, menurut saya lebih dari kalau saya, report what you learn from the app. Apa yang app itu buat sehingga tulisan aja lebih bagus. Misalnya, oh saya diperbaiki grammar-nya ini atau saya tentang stylistic dan lain-lain. Itu yang lebih penting ketika mereka berinteraksi. Karena kan ini otomatis semua. Kan ini, what AI offers is automation. Otomatisasi, semua otomatis. Tapi, di balik otomatis situasinya mereka bisa belajar. Proses saat mereka berinteraksi dengan AI, bukan hasilnya loh. Kalau saya. Bukan hasilnya akhir. Tapi proses, disitulah teman-teman belajar. Asal guru dosennya dati. Jadi, jangan langsung suruh bikin esai, kumpul. Tidak. Ayo, laporkan. Ayo, coba kamu cari ide untuk judul. Judul dulu. Tidak harus dosen yang periksa, karena time consuming. Capek loh teriksa kalau ada berapa anak di kelas. Tergantung desainnya bagaimana. Saya pernah buat mereka diskusi antar teman. Berkelompok, bisa satu kelompok terus, bisa pindah-pindah. Ujungnya jadi kok. Waktu itu belum ada AI, tahun 2000 berapa itu. Hanya lewat Facebook. Mereka diskusi antar teman. Saya santai-santai aja. Dari jauh. Bukan dari jauh, dari rumah. Perhatikan saya itu bikin grup Facebook writing. Mantak kalau writing. Dan saya bagi kelompok-kelompok. Setiap orang saya tugaskan masing-masing. Memang berat pekerjaan di awal. Preparation-nya berat. Belum ada AI yang bisa bikin seperti yang sebuah itu. Saya sudah bagi ini, bikin ini, bikin ini. Takal sisi lapusnya, mereka kerjakan di Facebook. Saya tinggal sesekali komen. Di grup Facebook. Ini kurang. Atau misalnya ada yang tidak komen, saya kejar. Ayo, kamu di mana? Teman-teman sudah kerja, kamu belum kerja. Tapi apa yang mereka lakukan itu kelihatan semua. Di grup Facebook, saya bikin private. Sampai sekarang grupnya masih ada. Sayangnya tidak dijadikan tulisan ilmiah. Jadi bagaimana kita menesanakan aktivitas, jangan hanya langsung bikin paper, kumpul minggu depan. Tidak akan jadi. Mereka tidak akan jadi. Mereka tidak akan belajar apa-apa. Karena mesinnya akan bekerja semuanya. Saya pikir itu terlalu lama. Masih ada pertanyaan yang lain. Itu dari saya. Itu pendapat pribadi. Teman-teman yang lain pasti punya pendapat masing-masing. Terima kasih banyak, Pak Tawar. Pak Dangin, mungkin kamu ingin menambahkan? Tidak. Oke, jadi kita masih sebenarnya sudah sampai 5.45. Tapi mungkin satu pertanyaan lagi ya. Tidak apa-apa Pak Daniel? Satu pertanyaan lagi ya. Oke, jadi pertanyaan langsung ditujukan sambil peserta lain bisa mengisi-mengisi itunya. form. Oke, to get the certificate and also the attendance. So, pertanyaan itu Pak Dangin. Dari. Oke. Masa yang sama dari 1WK81. I don't know who this is. Oke. Apakah AI dapat mengurangi kecemasan siswa saat belajar writing in English? Oke, so ya. Terima kasih Pak Lukas. Dan untuk menambahkan tadi yang dari Bu Tri Muliati. Sebenarnya dengan menggunakan virtual writing tutor juga kita bisa memberikan feedback pada siswa. Nanti bisa di-control P. Nanti bisa diarahkan ke BDF. dan selanjutnya saya juga menggunakan AI dapat mengurangi kecemasan. Itu kalau dari beberapa riset justru dari AI siswa, contohnya Pak Toar. Pak Toar sedang belajar apa Pak? Bahasa Spanyol ya Pak Toar? Tafaho. Mandarin ya Pak? Ya. Jadi contoh Pak Toar, Pak Toar seorang dosen tapi sedang belajar bahasa lain. Seperti itu. Nah, jadi prinsipnya sama Bapak Iwakni. Bahwasannya ketika kita menggunakan AI itu dapat mengurangi kecemasan. Karena contohnya kayak Pak Toar saya ketika kita menggunakan Duolingo itu terserah kita ya Pak mau ngomong apa ya. Kadang kalau lagi emosi itu kami ngomong ya kayak contohnya kayak bahasa Arab lah anak Tuhan. Nah, itu. Sompoknya seperti itu. Jadi mereka lebih lepas karena yang memberi feedback adalah mesin yang mana tidak punya sakit hati tidak ada baper-baperan tidak memarahi gitu. Mereka setia dengan eh kamu salah ini yang benar eh kamu salah ini yang benar. Jadi seperti itu. Menurut saya kalau untuk mengurangi kecemasan ya AI sangat bisa mengurangi kecemasan bagi siswa-siswa yang ingin belajar secara otonomi. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Toar atau Pak Daniel ya, saya tambahkan sedikit. Kalau tentang kecemasan mungkin maksudnya oleh Pak Sahapa ini ya Bapak atau Ibu nggak tahu IWK81 saya pernah membaca artikel yang mungkin kecemasan disini maksudnya anxiety ya membantu mengurangi kecemasan ketika speaking. Tapi belum pernah sih kalau tentang writing apakah kecemasan anxiety di writing belum 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 pernah. Mungkin ada. Nah itu sekalian bisa jadi menjawab pertanyaan selanjutnya dari Bapak Calvin itu bisa jadi salah satu topik penelitian. Bisa sebenarnya asal kita lihat adopsi misalnya adopsi tentang apakah EEM membantu mengurangi kecemasan berarti harusnya ada asum sebelumnya terjadi kecemasan di siswa. Berarti itu eksperimental ya harusnya berarti itu eksperimental membandingkan dua hal dan sekaligus terakhir ini ada ide yang mungkin Padangin nanti tambahkan share ide penelitian singkat sederhana yang paling sederhana yaitu paling sederhana itu satu itu apa namanya teacher perception atau student perception ada banyak sih orang bilang ngapain sih studi persepsi tapi itu menurut tinjauan ilmiah studi persepsi penting ketika kita dalam mengintegrasikan teknologi nah kita bisa lihat bagaimana pendapat siswa bagaimana pendapat guru itu paling gampang kita pakai app tertentu terus kita tanyai perasaan anak tadi gimana senang gak itu yang paling gampang apa senangnya gimana gak enaknya dimana itu itu yang paling sederhana hal yang lain kedua kelihatannya adalah tentang itu loh apa namanya student learning experience ketika mereka berbelajar atau guru ketika mereka menggunakan AI kemudian kita biasanya observasi atau wawancara kalau mau lebih berat lagi ya itu eksperimental ada dua hal satunya pakai AI atau gak dibandingin itu lebih berat R&D sekalian Pak itu berat lagi harus kembangkan kembangkan aplikasi misalnya nah itu nah itu yang sederhana menurut saya oke udah lewat jam ya oke very good oke thank you very much for the question answer session oke jadi let me wrap up a bit before we close the meeting and then photo session photo sesi bersama dan kita closing I would like to wrap it up with some with some quotes ya karena saya mengajar mata kuliah sastra so yang saya tahu yang dari para ahli sastra dari Oscar Wilde oke what arc 6 to disturb is monotomy of type slavery of custom journey of habit and the reduction of men to the level of machine so machine allows us to to help and support our goals but it is not our goal it is the means the main the main executor is us as teachers as educators as inspirators for our students oke oke saya juga akan mengingatkan untuk minggu depan akan ada sesi ITEL road to ITEL Monday 3 the Monday ketiga oke yang akan oke wow sudah ada posternya ya mengenai oke English for Young Learners by Dr. Vinita Dewi oke board member of ITEL dengan judul Should We Use Digital Technology for Young Learners and also from Merjubuana's very own Miss Valentina Dia Miss Dia Young Learners in the Digital Age oke so link pendaftaran tanggal tempat dan ya link pendaftaran ada di situ oke so para peserta bisa promote you can also join again oke dengan dengan yang tidak exciting ya oke oke so now let us take pictures together to oke to make this abadi oke untuk mengabadikan oke so I will help you guys to capture the screen ya sedangkan Bapak-Ibu kita kita open cam dulu kita foto bersama supaya tadi Pak Nanda bilang supaya momen ini abadi bener sih oke saya hitung page pertama ya ini ada 9 page 9 page kalau dibuat 5 cm jadi 1 2 jembolnya Bapak-Ibu oke yang berikutnya oh ada puluh belum ikutan oke satu lagi masih page pertama 1 2 nice page kedua tetap senyum sapa salam 1 2 3 yang ketiga ya sudah cukup thank you Vananda back to you oke thank you very much Pak Daniel oke so let us close this session this session with a prayer oke so doa dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai oke cukup baik thank you very much for the speakers thank you very much for the attendance oke I would like to remind that